Halo semuanya, jumpa lagi bersama punas dalam belajar bahasa kantonis kali ini saya akan membahas kata dong kalau minggu lalu saya bahas kata yim dong ini juga termasuk kata yang mempunyai banyak arti diantaranya adalah gula bisa berarti gula-gula atau permen bisa berarti sup atau kuah juga bisa berarti menyembelih atau membersihkan nanti dalam kalimatnya akan mengerti kemudian juga bisa berarti menyetrika bisa berarti juga dan atau dengan oke untuk kalian yang baru temukan channel saya salam kenal dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punas silahkan subscribe tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru dan silahkan di share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan jaga dal sebelum kita masuk ke dalam contoh kalimatnya perlu saya katakan kepada kalian bahwa sebenarnya untuk membedakan arti kata dalam bahasa kantonis itu dibedakan dengan tinggi rendah tekanan nada katanya tetapi itu terlalu sulit untuk kita yang tidak mengenal huruf China karena kita belajar bahasa kantonis mengandalkan pendengaran maka untuk mengetahui arti dari kata itu kita lihat dalam kalimatnya saja kata-kata yang lain itu apa yang mendampingi kata tersebut oke langsung ke kalimatnya chong kafe bengok msai lo tong mkoy chong kafe bengok bikin kopi untuk ku msai lo tong msai gak usah lo tong kasih gula mkoy makasih saulang chong kafe bengok msai lo tong msai lo tong koi bikin kopi untuk ku gak pakai gula makasih jadi tong disini artinya gula tong nada rendah dan singkat tong berikutnya le yaomo se tong tong seng wa le yaomo se tong tong seng wa artinya le yaomo kamu adakah se tong tong makan gula-gula makan permen seng wa barusan berikutnya cacong ka emu se tong tong jim jia cacong ka sudah gosok gigi cacong ka se tong tong emu se tong tong ya jangan makan permen jim jia tau gak ini kalau kita ngomong ya mengasuh anak kita ulang dari awal cacong kafe bengok msai lo tong ya bikin kopi untuk ku gak pakai gula makasih le yaomo se tong tong seng wa kamu adakah makan gula-gula barusan oke kita lanjutkan dengan kata tong yang artinya sup atau kuah nah tong yang artinya sup atau kuah di ucapkan dengan nada agak tinggi dan panjang beda dengan tong yang artinya gula kenapa saya perlu jelaskan disini karena tong yang berarti gula dengan tong yang berarti sup sama-sama kata benda dan sama-sama makanan ya saya tadi sudah bilang bahwa kita lihat kalimatnya saja tetapi untuk sama-sama kata benda dan sama-sama makanan ya perlu saya katakan ya contoh kalimatnya cung yao mu tonga o seng yam to ti ya cung yao mu tonga artinya masih adakah sup o seng yam to ti aku ingin minum lebih banyak ya perhatikan ya oke kalau tong yang berarti gula tong tong ya kalau tong yang berarti kuah tong 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 oke berikutnya peti tong ca jut le oke ya peti artinya diciduk diwadahin ya tong ca itu ampas ampas sup tong itu dari kata sup tadi ca itu isinya artinya ampasnya ya peti tong ca wadahin ampasnya jut le bawa keluar ya mukoi makasih oke berikutnya lo mai tong ho pengok lo mai lo mai lo mai itu lo ambil mai juga ambil juga tong ho tong ho itu irus ya pengok untuk ku oke kita ulang cung yaumutong ah usung yamtoti masih ada sup aku mau minum lebih banyak pati tong ca jut le ya mkoy wadahin ampasnya keluarkan makasih oke kita lanjutkan dengan arti yang lain lagi kata dong disini ada kata tong yu tong yu artinya membersihkan atau kalau dalam bahasa jawa itu mbeteti ya tong yu mbeteti iwa bahasa indonesianya apa ya saya selalu bingung oke kalimatnya jangkan jangkan pungutong yu tem tak jangkan pungutong yu tem tak ya ntar tolong bersihin ikan oke nah berikutnya tong mai le nah disini ada kata tong mai le itu artinya dan dan juga tong artinya dan mai ini artinya juga ya tong mai dan juga le gak ada arti ya tiha pongo mi cogoi tiha udang ini pongo tolong mi cogoi mi artinya dikupas ya mi ho ya kulit itu ho kalau kulit dari udang itu ho ya mi ho perlu saya tambahkan menyebut kulit sesuatu yang keras seperti kulit udang kulit telur kulit kerang dan sebagainya itu disebut ho mi ho tetapi kalau kulit jeruk kulit pisang itu disebut bay mi bay ya mengupas kulitnya untuk jeruk untuk pisang itu mi bay tetapi untuk mengupas atau ya mengupas udang mengupas kerang itu disebut mi ho ya mengupas telur yang direbus mi ho oke ingat-ingat berikutnya liu jung cut le li ko yem se ta liu jung cut le liu itu apa ya kalau dalam bahasa jawa itu dicutik pakai ngacim ngacim itu tusuk gigi itu ya ya dicutik keluar gitu yaitu liu jung itu usus cut le keluar li ko yem se ta ini tidak boleh di kita lanjutkan dengan kata dong yang artinya menyetrika perhatikan kalimatnya ya susunannya dong sam artinya menyetrika baju maksudnya menyetrika menjadi kata kerja tetapi kalau sam tong sam tong baju yang harus disetrika menjadi kata benda maksudnya setrikaan ya ya mu sam tonga apakah ada setrikaan ya kemudian kalau setrikanya yang kita pakai di rumah itu namanya tong tau ya lalu ada lagi tong tong sam ke tong sam ke mesin setrika tetapi dalam kapasitas besar ya ini yang dipakai di pabrik-pabrik itu dinamakan tong sam ke kalau kita pakai di rumah itu namanya tong tau oke contoh kalimatnya tdai tdai hui loihang van le tdai hui loihang van le artinya nyonya pulang dari luar negeri so yi hotosam yusai so yi maka hotosam banyak baju yusai yang harus dicuci hotosam yutong banyak baju yang harus disetrika artinya banyak setrikaan oke berikutnya lepengsi ketotimtong sama lepengsi kamu biasanya pengsi biasanya ketotim atau ketim ya jam berapa tong sam menyetrika baju ya kita ulang dari awal tdai hui loihang van le nyonya pulang dari luar negeri so yi hotosam yusai hotosam yudong makanya banyak cucian banyak setrikaan lepengsi ketotimtong sama kamu biasanya jam berapa menyetrika baju oke satu lagi kata dong yang artinya dan atau dengan ya deng cu ngote samko hui co bobo oge deng cu besok pagi ngote kami samko bertiga hui co bobo oge ke rumah nenek ya lewa samko caibingko ka lewa samko kamu bilang samko bertiga caibingko ka siapa saja ya ngo ayi dong le ya caib aku ya ngo ayi itu bisa berarti bibi bisa berarti sebutan nomor dua ya anak nomor dua ayi dong le dan kamu ya caib bareng ya oke kiranya demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat dan see you next time bye-bye